Saudara, keberadaan topeng sebagai salah satu hasil budaya manusia yang ada di setiap daerah hampir ditemui di setiap negara. Topeng tak hanya mencerminkan karakter penarinya, namun juga lebih daripada itu. Topeng juga mencerminkan nilai etika, logika, dan estetika. Di Bali, kesenian topeng sudah ada sejak zaman leluhur. Menunjukkan dedikasi dan pengabdiannya dalam pelestarian seni dan budaya Bali, khususnya seni topeng, Sukmawati Soekarno Putri menggelar pagelaran topeng-topeng. Acara ini adalah presentasi garapan kreasi seni pertunjukan yang bermuara pada tarian topeng Bali yang telah mengakar di Pulau Dewata. Penampilan berbagai karakter topeng mengisi pagelaran topeng-topeng ini, seperti topeng tradisional, topeng bondres, topeng modern, hingga pertunjukan atraksi barongsai dan barong Bali. Acara pun ditutup dengan pertunjukan lagu Bali kembali oleh balawan. Megahnya acara dengan gemerlap cahaya lampu ini telah dipersiapkan hampir dua tahun lamanya. Namun politikus yang juga mengawali pendidikan formal di pendidikan Akademi Tari di LPKJ ini, sangat menyayangkan akademisi dan mahasiswa tidak hadir dalam mahakarya pelestarian budaya, khususnya seni topeng. Sebetulnya kali ini kan ada tahapannya ya, kepada grup yang kakulmas memang ada tiga bulan lebih sih sebetulnya. Tapi sebetulnya dalam proses awal sekali saya sudah hampir berprosesnya sih dalam dua tahun. Karena bertahap pelan-pelan, mesti sabar, mesti telaten, kadang ada kendala juga gitu. Tapi kita terus berjalan dan akhirnya bisa diujudkan. Sementara Menteri Pariwisata Republik Indonesia menegaskan mengapresiasi pagelaran topeng-topeng ini yang dilaksanakan POS J20. Ia menyebut Sukmawati sebagai sosok seniman yang mampu berinovasi, beradaptasi dan berkolaborasi dengan menciptakan sebuah karya. Pagelaran topeng ini merupakan bagian dari upaya menggali potensi serta menunjukkan kepada dunia kepedulian terhadap pelestarian adat dan budaya Nusantara. Ini juga adalah salah satu upaya untuk menggali potensi dan menunjukkan kepada dunia kepedulian serta pelestarian terhadap adat dan budaya Nusantara. Pagelaran topeng-topeng berdurasi dua jam ini mengangkat tema Trihita Karana. Pagelaran yang digarap apik dengan nuansa kontemporer, modern dan tradisional itu mampu memukau penonton yang hadir di panggung terbuka Arde Chandra dan Pasar. Desi Indalestari, Kadek Santosa, Kompas TV, Denpasar, Bali Terima kasih telah menonton!